Ini ada dua orang yang baru masuk, Brian dan Ahmad Nurhansyah. Yang baru masuk, tolong pastikan bahwa kalian paham dengan peraturan kelas ini. Coba tolong, saya tidak akan mengulangi lagi. Coba tolong tanyakan ke teman-teman kalian tentang peraturan kelas ini. Jadi intinya tutorial itu wajib. Tutorial itu wajib. Nanti kalian akan diinformasikan, akan diberikan soal beberapa hari sebelum tutorial itu dimulai. Kemudian kalian diminta untuk mengerjakan soal tersebut, mengumpulkan sebelum waktu yang ditentukan. Dan pada hari Sabtu itu adalah pembahasan. Oh, Brian karena pakai HP. Oke, tidak ada masalah. Yang internal force, axial bar normal. Itu yang video yang mana? Axial bar normal. Bentar. Itu yang video 1.3 atau 1.2 ya? 1.2 ya? Bentar, Pak. Saya juga lupa, Pak. Apa itu video yang mana? Aksial bar. Oke, benar-benar. Itu yang video yang nomor 2 ya. Pertanyaannya gimana? Saya coba, apa? Ini agak susahnya Pak Andi tidak sharing ke saya tentang PPT-nya. Yang determine the internal force at section A, mass of column is 200 kg per meter for the case. Itu yang vertikalnya gimana? Ini ditanya. Iya, yang vertikal gini, Pak. Yang vertikal kan? Yang kata ada tension-tension yang 8 kN. Iya, Pak. Iya, betul. Bukan tension, itu compression. Oke. Kalau kayak gitu saya coba ini dulu ya, screen screen dulu, biar mahasiswa bisa melihat ya. Kelihatannya memang baiknya setelah video itu dibuat, mungkin nanti saya akan bisa ngesuggest ke dosen-dosen supaya PPT-nya itu di-share ke dosen yang lain. Karena pembahasan seperti ini kadang-kadang muncul gitu. Oke, gitu. Ini history. Lihat ini history. Itu di 1, 2 kalau nggak salah. Sebentar ya. Ini agak lama karena itu. Oke. Screen screen. Kita berarti bahas yang itu aja ya. Oke. Sudah. Oke. Oke, ini adalah. Saya coba sharing dulu. Mungkin kita bahas yang ini. Oke. Oke. Ini karena masih awal-awal kami tidak segitu terbiasanya dengan. Kita belum mulai, belum lancar lah ya intinya dengan ini. Jadi mungkin selanjutnya kita bisa lebih lancar lagi. Sudah terlihat belum ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kasus ini kan ya maksudnya? Sudah, sudah kelihatan, Pak. Iya, Pak. Kasus yang itu, Pak. Nah, pertanyaannya apa ya? Karena ini kan yang diminta oleh Pak Andi waktu itu adalah untuk menentukan internal force pada titik A. Potongan A. Ya, potongan A. Dan di situ diberitahukan bahwa masa dari si kolomnya, masa dari si bagian kartikal tersebut, itu adalah 200 kilogram per meter. Oke, 200 kilogram per meter. Lalu, untuk kasus ini, gunakan K, 10 meter per sekon kawadrat. Nah, pertanyaannya itu sebenarnya mudah. Pertanyaannya ini adalah di potongan tersebut kan ya? Pada potongan tersebut, itu internal force-nya. internal force-nya berapa? Pertanyaannya seperti itu. Internal force yang terjadi berapa? Nah, ini kalau saya ingin ulangi lagi, internal force, internal moment, itu kan ada macam-macam. Dan di dalam video Pak Andi, itu juga sudah disempat dijelaskan, berbagai macam internal force dan internal moment tersebut. Ini internal force itu ada tiga, gaya normal, gaya geser. Gaya gesernya ada dua, tergantung arah. Ya, itu di videonya Pak Andi ada itu. Gaya gesernya ada dua, tergantung arah. Kemudian ada moment, moment itu ada tiga, tergantung arah juga. Jadi total internal force yang bisa dicari itu, kalau kasusnya tiga dimensi, itu ada enam. Kasusnya tiga dimensi itu akan ada enam. Seperti itu. Nah, yang perlu kalian lakukan, itu adalah kalian harus mengidentifikasi. Dalam kasus seperti ini, internal force yang akan muncul itu apa? Seperti itu. Nah, ini saya akan kembali coba bertanya agar ini, karena ini kelasnya itu kan kelas sinkron, jadi harusnya ada interaktifnya di situ. Nah, saya ingin kembali bertanya kepada yang tadi bertanya ke saya. Menurut kamu, internal force yang akan muncul, pada kasus ini, ini adalah internal force yang mana? Intraverse atau internal moment yang mana? Jadi yang bertanya siapa, silahkan. Saya, Pak. Saya itu siapa tadi? Lupa saya nama kamu. Panggil aja Agan, Pak. Oke, Agan. Menurut kamu yang mana? Compression, Pak. Compression? Yang ada 8 kelenyetannya kan ke bawah, Pak. Yang di A itu pasti ke arah-arah. Sebenarnya, kalau kamu bilang compression agak kurang tepat, ya. Di antara 6 internal force dan internal moment, itu adalah gaya. Gaya itu ada 3. Gaya geser. Ada 2, ya. Tergantung arah. Dan juga gaya normal. Ada 1. Untuk kasus ini, itu adalah gaya normal. Betul sekali. Oke. Nah, apa yang sebenarnya terjadi, ya. Itu gaya normalnya bagaimana cara menentukannya, itu saya yakin, pasti di video tersebut, Pak Andi sempat menjelaskan, walaupun sangat singkat. Karena memang videonya sengaja kita buat singkat. Itu tujuannya itu adalah agar kalian belajar sendiri. Oke. Nah, bagaimana caranya? Cara paling gampangnya adalah dipotong. Karena yang ditanyakan hanya di titik A saja. Kita potong di titik A. Ya. Oh. Kita potong di titik A. Saat kita potong di titik A, selanjutnya, kalau kita ingin menyelesaikan kasus seperti ini, yang harus kita lakukan adalah kita membuat diagram bedah bebasnya setelah dipotong di titik A. Ya. Jadi, dalam diagram bedah bebas tersebut itu ada seperti ini, ya. ini ada 4,5 kilonewton. Lalu di sini juga ada 4,5 kilonewton. Oke. Lalu di sini ada 6 kilonewton. Lalu di sini ada 6 kilonewton juga. Kemudian di atas itu ada 8 kilonewton. Ada yang kurang atau tidak? Ada, Pak. Apa yang kurang? Berat dari beam-nya, Pak. Berat dari beam-nya? Berat dari beam-nya berapa itu harusnya? Itu... Per meternya? 600 berarti. 600 kilogram. Oke ya. Karena per meternya adalah 200. Kilogram per meter. Jadi, kita harus kali dengan 3 meter, ya. Jadi, ada 600 kilogram di situ. Oke. Karena panjang beam ini sendiri, ini yang dipotong tadi, itu adalah 3 meter. Jadi, total akan ada 600 kilogram. 600 kilogram itu setara dengan berapa newton? Dikalikan 10, ya. Berarti, 6.000 newton. Berarti, akan ada 6 kilonewton di sana, ya. Akibat dari... Akibat dari berat si beam potongan dari ujung atas sampai bawah. Berarti itu ada 6 kilonewton. Tulisan saya rada jelek, ya. Mohon maaf. Oke. Nah, tapi diagram benda bebas ini pun juga belum selesai. Oke. Diagram benda bebas itu kan kita harus memberikan gaya-gaya reaksi yang terjadi. Gini. Di A, itu seharusnya muncul reaksi di sana. Nah, reaksi yang muncul, semua gaya-gaya yang ada di sini, semua gaya-gaya yang ada itu di situ, semuanya gaya-gaya vertikal saja. Jadi, kalau misalkan saya gambarkan, biasanya ya, kalau misalkan kita menggambarkan reaksi itu kan, kalau urusannya dengan gaya dalam, kita menggambarkan semua yang mungkin. Untuk kasus dua dimensi itu seperti ini kan ya. Ada V, lalu ada moment, ada N, kayak normal. Oke. Nah, kalau kita menggunakan sigma Fx sama dengan 0, oke, nilai V kita, nilai V di sini nilai gaya-gaya ser kita, otomatis nilainya akan 0, yang akan kita dapatkan di situ, karena dia tidak ada gaya-gaya lainnya yang arahnya horizontal. Jadi, V-nya sama dengan 0. Oleh karena itu, sebenarnya di sini pandi tidak bahas sama sekali, karena ya asumsinya kalian sudah tahu itu. Ini V-nya sama dengan 0. Oke, saya hapus saja, karena V di sini sama dengan 0. Oke, lalu, saat kita melakukan sigma moment, misalkan di titik A ya, titik A sigma moment di titik A sama dengan 0. Apakah ada moment reaksi di sana? Oke, coba dilihat lagi di sini. Ini ada 6 kN, agak ke sisi kanan, ada 6 kN, agak ke sisi kiri, tapi dia simetris. Itu cenderungnya akan menghilangkan moment di situ. 4,5 kN ada di sisi kanan, 4,5 kN ada di sisi kiri. Itu cenderungnya akan menghilangkan moment ya, karena moment yang diakibatkan oleh gaya di sisi kanan, akan dinetralisasi oleh moment yang ada di bagian kiri. Karena gayanya sama persis di sini. Jadi nanti kalau mengikuti pakai sigma moment sama dengan 0, hasil yang kalian dapatkan adalah ini. Seperti itu ya, moment reaksi di sana nilainya 0. Jadi, kalau moment reaksi di sana nilainya 0, yaudah. Gampangnya, hapus saja. Oke. Sekarang reaksi yang tinggal, tertinggal di sana, hanya 1 saja. yaitu adalah gaya aksial n. Mohon maaf, ini saya kelihatannya salah tanda ya. Karena aksial itu biasanya positifnya itu adalah tarik. Nah, menggunakan sigma Fj sama dengan 0, oke, kalau kita menggunakan persamaan ketiga kita, yaitu sigma Fj sama dengan 0, oke. Apa yang akan terjadi di situ? Ya, ini tidak akan 0. Ya, jadi kita akan punya jadi ini. N ditambahkan dengan 2 kali 4,5 kN, ditambahkan 2 kali 6 kN, ditambahkan 8 kN, ditambahkan dari beratnya si kolom dari ujung atas sampai titik A, 6 kN, sama dengan 0. Dari situ kita bisa dapatkan nilai N berapa. Oke. 6 tambah 8, 14, 14 tambah 12, 20, 26 tambah 9, 35 ya. Kalau berdasarkan perhitungan saya 35 ya. Tolong saya dikoreksi kalau salah ya. 35 kN. ini adalah minus 35 kN, karena saya asumsikan di sini dayanya, arahnya tarik. Padahal harusnya tekan 35 kN. Sampai di situ ada pertanyaan. Tadi yang bertanya ke saya, apakah sudah terjawab di situ? Jadi ini sebenarnya kembali lagi ke apa yang kita sudah pelajari sebelumnya. Jadi, saat ada gaya dalam 2 dimensi, itu cenderungnya akan ada 3 yang muncul. saat ada gaya dalam 2 dimensi, di sini misalkan potongan, itu akan ada 3 hal yang akan muncul di sana. Yang pertama adalah gaya geser. Yang kedua adalah gaya aksial, normal. Lalu ada moment. M. Walaupun biasanya yang kalian selesaikan itu adalah kasus saat potongannya itu vertikal atau beam-nya horizontal. biasanya seperti ini. Eh, sorry. C-nya kebalik ya. Oke. Oke, normal. Seperti itu. Oke, apakah ini menjawab pertanyaan dari tadi? Yang tadi bertanya tadi? Silahkan. Apakah ini sudah menjawab atau belum? terjawab, Pak. Oke. Terima kasih banyak. Oke, ini kelihatannya kita sudah jam 9.50. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin perkanyaan singkat? Silahkan. Maaf, Pak. Isin bertanya. Siapa nih? Victoria? Oke. Victoria kamu yang di kelas saya waktu itu ya? Iya, Pak. Yang setatur kemarin. Oke. Gimana, Victoria? Saya mau minta tolong review untuk distributed force boleh gak, Pak? Distributed force. Oke. 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 Saya tambahkan dulu slide-nya. Ini ya. Kalau distributed force yang paling gampang lah ya. Kita review yang paling gampang. Misalkan ada beam seperti ini. Kemudian gaya terdistribusinya konstan gitu ya. Ini ya, Victoria ya? Maksud kamu ya? Iya, Pak. Yang gampang-gampang dulu aja lah ya. Karena kalau misalkan yang segitiga atau apa, kalau kamu nanyanya 5 menit sebelum kelas berakhir ya akan selesai itu dibahas. Misalkan gaya terdistribusinya seperti itu ya. Misalkan gaya terdistribusinya itu anggap aja ini satuannya 10 kilonewton per meter. Panjang gin ya itu adalah 10 meter. Oke. Untuk menyelesaikan yang kasus seperti ini, menurut kalian kita harus mulai dari luar. Sekarang tadi Victoria yang bertanya, saya nanya balik ke Victoria. karena saya yakin kamu sebenarnya masih ingat cuman ya kamu coba mengutak-atik yang ada di kepala kamu ada mencoba untuk nge-reminding mengulang kembali apa yang kemarin waktu itu saya menjelaskan. Menurut kamu kita harus mulainya dari mana, Victoria? Di misalkan jadi satu titik intinya yang harus kita selesaikan itu adalah reaksinya dulu. Kita mulai, selalu mulai dengan menyelesaikan reaksi. Kalau reaksinya kita sudah selesaikan, kita dapatkan, baru kita mulai potongan. Biasanya seperti itu kan? Selalu cara paling gampangnya seperti itu. Jadi kayak bagaimana kita mendapatkan si reaksinya. Reaksinya ya, sudah, kita gambarkan seperti ini. Lalu reaksinya ada di titik misalkan ini A, ini B ya. Di titik A, karena itu roller, itu seharusnya hanya akan ada gaya reaksi satu ya, vertikal, Ay. Lalu karena di B itu pin, itu seharusnya akan muncul dua gaya reaksi ya. By dan Bx seperti itu. Tetapi karena tidak ada gaya horizontal sama sekali, kalau kita pakai sigma Fx sama dengan 0, otomatis nanti Bx-nya akan sama dengan 0. Jadi yang perlu kita cari hanya By dan Ay saja. Nah, cara mencarinya By dan Ay itu bagaimana? Karena dia terdistribusi seperti ini, kita bisa merepresentasikan gaya terdistribusi itu kalau untuk mencari gaya luar hanya untuk mencari gaya luar, hanya untuk mencari gaya luar, gaya terdistribusi ini biar gampang, itu kita bisa representasikan menjadi satu gaya terpusat. Oke, kita bisa ganti gaya terdistribusi itu dengan gaya-gaya terpusat. Nah, untuk kasus ini, gaya terdistribusi ini cukup direpresentasikan dengan satu gaya terpusat yang merepresentasikan total gayanya. Total gayanya kalau ada 10 kilonya ton per meter dan kalau ada 10 kilonya ton per meter dan panjangnya 10 meter, seharusnya total gaya-gaya 100 kilonya ton ya. Tinggal dikalikan kan ya. 10 kilonya ton per meter kali 10 meter ada 100 kilonya ton. Kita letakkan di tengah karena sentroidnya dia itu di tengah gaya terdistribusi tersebut. Oke, kita letakkan di tengah 100 kilonya ton. Ini saya agak cepat saja karena waktu kita berhabis dan ini hanya mereview ya. 100 kilonya ton. Nah, menggunakan sigma Fy sama dengan 0 kita dapatkan bahwa Ay plus By minus 100 kilonya ton sama dengan 0. Sorry ya, tulisan saya jelek sekali. Nah, agak susah sih membetulkan tulisan. Lalu menggunakan sigma moment. Sigma moment misalkan di A ya sama dengan 0. Yang kita dapatkan adalah 100 kilonya ton dikali 5 meter dikurangi By dikali 10 meter sama dengan 0. Dari sini kita bisa dapat bahwa By nilai By adalah 50 kilonya ton. Oke, nilai By adalah 50 kilonya ton. Lalu menggunakan kembali persamaan ini yang sigma Fy tadi kita bisa dapatkan juga Ay kita 50 kilonya ton. Dari situ kita sudah tahu bahwa gaya-gaya luar yang bekerja gaya-gaya reaksi yang bekerja itu jadi seperti ini. Ay-nya 50 kilonya ton. 50 kilonya ton. By-nya 50 kilonya ton. Dan akan ada gaya terdistribusi 100 kilonya ton per meter dari awal sampai akhir. Nah, sekarang kasus kita jadi seperti ini ya. Oke. Lalu kalau kita diminta untuk mencari gaya dalam yang terjadi di seluruh bagian dan juga gaya dan juga momen dalam yang terjadi di seluruh bagian menurut Victoria kita butuh berapa potongan? Karena harus dipotong ya. 1 cukup 1 cukup betul sekali 1 cukup kita potong misalkan di sini ya. Nah, kita asumsikan karena ini urusannya dengan persamaan karena kita ingin memotong hanya 1 persamaan 1 potongan dan kita ingin merepresentasikan keseluruhan momen dan juga keseluruhan momen dalam dan juga keseluruhan gaya gisar dalam itu kita harus asumsikan bahwa oh potongannya itu di titik X dimana X itu merepresentasikan titik manapun di batang tersebut jadi bisa dari 0 sampai 10 meter lalu kita bikin si diagram bedah bebas potongan tersebut ya 50 kilomiton ini 100 ya 100 kilomiton per meter lalu di titik ini jaraknya X di titik pantaman ini ya kayaknya itu 10 kilomiton mbak per meter oh salah terima kasih sudah diingatkan tuh 10 10 kalau bisa jadi 100 ya pas catrion ini gimana bener oke lalu kita harus asumsikan nilai positifnya gaya gisar dan juga momen dalam disitu dan juga kaya yaksial kaya yaksialnya gak ada saya tidak gambarkan ya V positif kalau berdasarkan video dari Pak Andi di sisi kanan potongan itu ke bawah kan ini faktornya bener gak momen positif itu memberikan efek senyuman seperti itu nah dari sini kita bisa selesaikan V nya nilainya berapa untuk menyelesaikan V nya ya gampang gaya gaya apa saja yang tersedia disana kita selesaikan dengan sigma Fy sama dengan 0 oke sigma Fy sama dengan 0 itu ada 50 kN ada 10 kN per meter dikali X dan juga ada V disitu ya jadi kalau pakai sigma Fy sama dengan 0 yang kita peroleh adalah 50 dikurangi 10 kali X lalu dikurangi V sama dengan 0 jadi nilai V kita adalah nilai gaya kisat kita adalah 50 minus 10 X seperti itu oke nah untuk mencari persamaan momennya bagaimana ya kita pakai sigma momen sigma momen sigma momen di titik X gitu ya sigma momen pada titik X gitu ya sama dengan 0 nah disitu yang akan kita peroleh apa V nya itu dengan momennya 0 sisanya berarti tinggal 50 kN kali X oke dan juga 10 kN per meter dikali X itu akan ada gaya ya terpusat disitu centroidnya dia adalah di peratangan jadi gaya nya sendiri dan arahnya negatifnya gaya nya sendiri adalah 10 kN dikalikan X 10 kN per meter dikalikan X itu gaya nya sendiri sedangkan langgan momennya ini langgan momennya X per 2 kan kali X per 2 jadi total disitu ada 10 X kuadrat per 2 5 X kuadrat jadi ya oke 5 X kuadrat terus disitu minus M sama dengan 0 jadi momen kita persamanya adalah 50 X minus 5 X kuadrat ini saya gak tau nih saya buat kesalahan atau tidak harusnya sih gak seperti itu nah selanjutnya tinggal digambar oke ini menjawab pertanyaannya Victoria tidak? menjawab pak menjawab sudah ingat belum Victoria? udah pak udah ingat oke bagus bagi yang lainnya yang gaya terdistribusi silahkan pak silahkan pak ini bisa juga itu cara itu kan contoh yang awal dulu bisa juga menggunakan hubungan momen gaya lintang atau share force itu dengan beban di M di X V itu ya kan di V di B kondisi dengan Ki jadi apa namanya gaya terbagi itu namanya Ki lah misalnya atau W atau Ki ya nah karena distribusi bebannya itu konstan gaya lintangnya gaya gesernya itu itu kan linier garis lurus ya kan nah kalau ada gambar gaya lintang itu disebelah kiri 50 sebelah kanan 50 tapi tandanya mesti plus satunya plus satunya minus anda gambar garisnya itu kan miring itu jadi potongnya dengan X disitu momennya terbesar ya karena gaya gesernya itu apa namanya linier maka momennya di M di X kan gaya lintang ya kan ya jadi fungsi kuadrat parabol parabol dengan puncaknya di tengah itu itu nol nolnya kan di tengah batang ya jadi gambar parabol mulai dari nol kiri parabol di sebelah kanan juga nol lagi ya saya gambarkan saya gambarkan yang pantang-pantang ya nah kira-kira seperti ini ya di bawah itu pas puncaknya itu gaya lintangnya apa namanya ini puncak itu jadi bener tadi ini ya Pak Bambang maksudnya Pak Bambang itu ya itu ya itu bisa bisa dengan cara itu ya nanti anda coba soal lain anda kirim ke saya nanti saya beritahu Pak Satrio kirim nanti kami koreksi bener salahnya itu anda coba aja ini juga boleh ini buat latihan aja silahkan ini pokoknya intinya kalian coba review kembali apa yang sudah dikembang kelihatannya sudah jam 10 Pak Bambang mungkin kita akhiri kelas hari ini ya Pak terima kasih banyak sekali Pak Bambang oke baik oke Pak nanti mungkin kalau misalnya Pak Bambang butuh linknya bisa saya bisa saya yang buatkan Pak Bambang ya 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 nanti kita komunikasi baik selamat ya jaga kesehatan mari mari semua terima kasih banyak ya terima kasih Pak atas materi terima kasih terima kasih Pak terima kasih Pak